Intro Baik jaman kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede Pemberitahuan berarti itu hanya sekedar Ini mubah pengumuman mah Mubah pengumuman boleh Dalam kondisi bagaimana? Nah itu dia Saat ini jumlah laki-laki perempuan para ahli mengatakan 1 berbanding 8 Menjelang kiamat Rasul mengatakan laki-laki perempuan 1 berbanding 50 Ya Allah Nah Ajis nanya mau diapain? Makanya boleh kaum laki-laki Boleh bukan perintah Beda Ajis dengerin Boleh ya Boleh Boleh Kalau laki-laki menikahi perempuan 2 orang, 3 orang, 4 orang Kalau maaf Dia bisa berlaku adil Adil papan, adil pangan, adil waktu Adil kasih sayang dari hati tidak bisa Dalam Anissa 129 Allah mengatakan Kalian tidak akan bisa berlaku adil tentang cinta kalian Seandainya ada perempuan yang kamu lebih mencintainya diantar istri yang lain Jangan tunjukkan kepada mereka Karena membuat mereka merasa tersingkir istri yang lain Jadi harus adilnya dalam 4 Papan, pangan, waktu Bisakah anda melakukan ini? Walaupun maaf dalam tanda kutip Dalam Islam tidak ada aturan Kalau seorang suami akan menikah dengan perempuan yang kedua Yang ketiga, yang keempat Tidak ada syarat Ijin dari istri yang pertama Tapi walau bagaimanapun Kalian harus tahu diri Bukankah Dengerin Bukankah dulu Ketika kalian kaum laki-laki Menginginkan ini cewek-cewek jadi istri kalian Dibujuk Dirayu Dirayu Gombal Bawa martabak Mbak Mbak Masya Allah Macem-macem Begitu dapat nih cewek jadi istri kalian Tegakah kalian menyakiti perasaan mereka? Tidak Itu yang dipikirkan Benar gak bu? Iya Ini yang pertama Bagi kaum laki-laki Tegakah istri-istri kita? Bukankah kalian dulu menyatakan Tidur setikar berdua? Iya Makan sepiring berdua Iya ma Minum segelas berdua Sekarang gelas berlosin-losin Piring berlosin-losin Tikar di rumah banyak Kok mau nikah dengan perempuan lain? Ini dari pihak laki-laki Hanya menyampaikan mama-mama Iya ma Berpikir dulu makan Kalau kalian baru menikah ma Karena duitnya belum banyak Kalau mau ngantor Ngebungkusin nasi Benar gak bu? Masya Allah Bekelin Bekelin Mie goreng Taruh kotak Jadi kotak mie Iya Sekarang bisa makan Dimana-mana kalian Nung dari awal Itu buat laki-laki Buat perempuan Yang namanya kaum perempuan Pun harus berpikir Di luar sanya Begitu banyak perempuan-perempuan lain Yang sudah masuk masa menikah Tapi mereka belum merasakan Bagaimana lezatnya pernikahan Makanya Lu gue aja yang ngomong Lu diam Makanya kaum perempuan Juga harus bersebesar hati Biar teman saya Saudara saya Tetangga saya Keluarga saya Ikut menikmati Bagaimana lezatnya Berkeluarga Bayangkan bu Berbagi deh oleh kalian Harusnya Perempuan-perempuan ini berpikir Seandainya saya Di posisi perempuan Yang menjomlo seumur hidup Jomlo abadi Bagaimana perasaan saya Itu Jadi Makanya negara kita Punya undang-undang PP10 Kalau seorang laki-laki Akan menikah dengan perempuan lain Maka syaratnya wajib Ada izin tertulis Dari istri yang pertama Ada izin Biar mereka rela apa enggak Makanya enggak pakai diketik Tapi tertulis Karena tulisan tangan Kan berbeda dengan ketikan Dan kamu ketik Asongin tanah tangan Enggak bisa Dia nunggu sendiri Berbagi dengan perempuan lain Biar mereka pun Merasakan lezatnya Berkeluarga Tapi ini bukan perintah Cuman Maaf dalam tanda kutip Seandainya rumah tangga Keluarga suami istri Sudah merasa nyaman Merasa enjoy Dengan monogami Kenapa Membuat masalah Surpay membuktikan Nih Mama pengalaman Banyak sekali orang yang surhat Yang pernah nangis ke Mama Mereka rumah tangga Sudah 30 tahun Sudah 40 tahun Enjoy Bahagia Suami yang tadinya Susah jadi senang Yang tadinya Bukan pejabat Staff biasa jadi pejabat Oh Fasilitas sudah banyak Ternyata Di usia suaminya 50an tahun Suaminya nikah lagi Otomatis Pernikahan Yang sudah sekian Puluh tahun Yang mereka bina Bersama-sama Hancur Berantakan Gara-gara poligami Relakah Anda Wahai kaum suami Menghansurkan Apa yang kalian Bangun selama ini Rekar Relakah Anda Wahai para suami Merusak Tatanan keluarga Yang selama ini Sudah Anda bina Kembali kepada Anda Yang punya rumah tangga Tapi maaf Dalam tanda kutip Kadang-kadang Ayat ini Dimonopoli oleh Kaum laki-laki Istri Yang tidak merelakan Suaminya kawin lagi Itu Tempatnya neraka Istri yang mengizinkan Suaminya nikah lagi Itulah surga Maaf Itu bukan hadis Apalagi ayat Itu hadis Suami-suami yang Centir Hati-hati Dikatakanlah Sunnah Rasul Beda hal Bukan Rasul masih banyak Yang lain Ada yang mengatakan Kalau seorang istri Mencarikan istri Yang lain buat suaminya Dikatakan Dia imannya mantap Belum tentu Masya Allah Siapa itu Yang keterpaksaan Banyak tanda kutip Tanda kutip Yang lain Di belakang sana Yang menyebabkan Laki-laki menikah lagi Tapi kita Sekali lagi bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini ayat Yang wajib kita imani Soalnya Anda suka Tidak suka Itu urusan hati Anda Tapi jelas Ayat ini Wajib kita imani Masya Allah Karena ini ada Al-Quran Petunjuk buat manusia Penyelam petunjuk Dan pembeda Boleh Perempuan Di bandu Boleh Undang-undang Di negara kita Mengatakan syaratnya Satu Kalau si istri ini Sudah tidak bisa lagi Berhubungan badan Nama suaminya Maka terpaksa Misalnya ada penyakit Apa ya gitu kan Maka boleh Atau kalau Si istri ini Tidak memberikan keturunan Laki-laki boleh menikah lagi Cuman maaf Pai kaum suami Surupaya membuktikan Banyak yang salah Ketika mereka Berumah tanggal 5 tahun 10 tahun 15 tahun Berpunyai anak Perempuan Mau disalahin Istrinya mandul Istrinya mandul Ribut Begitu mereka cere Yang laki nikah Yang perempuan nikah Yang perempuan Begitu setahun Langsung beranak Yang laki kagak Artinya yang mandul Laki-laki Makanya laki-laki Juga kontrol Untuk ke dokter Mandul Kagak Gitu Perempuan mulu Yang disalahin Selama ini Seandainya Jadi seperti itu Boleh Kalau perempuan ini sakitan Atau dia sudah Tidak memberikan keturunan Boleh Laki-laki Menikah lagi Itulah undang-undang Negara kita Baiklah Kalau gitu Masya Allah Mama ini terlihat Dari wajah-wajahnya Ibu-ibu jamah Yang di studio Mau nanya sama Mama Boleh ya Nah nanti ya Tunggu dulu Karena ada banyak pesan-pesan Yang mau lewat berikut ini Jangan mau yang ada di rumah Jangan kemana-mana Di sini aja Di rumah Mama Dede Sampai jumpa di dalam hati